Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ya di saluran YouTube saya candil kode di kesempatan kali ini saya bagiin search kode aplikasi gratis lagi menggunakan PHP ini bisa dijadiin pembelajarannya dan ini gratis bisa dikembangin sesuai kebutuhan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini sampai saat ini buat yang belum boleh dibantu subscribe agar saya tetap semangat untuk memberikan search kode aplikasi gratis ya nah di kesempatan kali ini ini ada aplikasi sistem informasi mahasiswa menggunakan PHP ya Oke langsung saja kita coba lihat demonya buat kalian yang mau download aplikasi ini silahkan di tonton sampai selesai ya Hai nah disini saya menggunakan XMP versi 7.4 kita jalankan untuk apc dan myscale kita upload dulu database-nya ya Hai sini eh kita kasih nama mahasiswa aja mahasiswa kita impor database-nya hai hai oke kita impor ini database-nya ya hai oke kita impor selesai ini nama database-nya mahasiswa nah disini kalian setting di bagian config terus db.php nah ini db name-nya kita bisa main ya sama nama database-nya ya jadi mahasiswa oke kita langsung coba jalankan lokal host-nya nama folder disini nama foldernya itu hai eh eh informasi mahasiswa ya silahkan disalin lalu tempel disini Hai lalu kita lihat nah ini tampilan dari login area kita cek usernya admin aja admin admin untuk akses loginnya nah ini dashboardnya seperti ini ya ada data mata kuliah data jadwal kuliah data pengumuman cuma sampai sini ya nah ini data mahasiswanya setambah mahasiswa nah ini cocok untuk pembelajaran ya bisa dikembangin lagi dan saya informasikan buat kalian yang download source kode gratisan itu tidak direkomendasiin untuk di jalankan di hosting ya karena aplikasinya masih dalam tahap pem apa ya masih banyak bug masih banyak yang error gitu tapi disini ini candil kode siap menerima jasa pembuatan website aplikasi kalian bisa kunjungi nanti di deskripsi atau di pin komen ya di video ini Oke mungkin itu saja eh untuk file-nya nanti cek sendirilah di deskripsi video ini ya semoga bisa bermanfaat mungkin cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.